Oke ketemu lagi dengan saya multi channel Seram Banten ya kali ini saya akan memperbaiki ya memperbaiki sebuah kulkas satu pintu ya mereknya merek Suncan ini dari sininya merek Suncan dia kerusakannya ya nggak dingin intinya pada intinya dia kerusakannya nggak dingin saya akan memperbaikinya dan ngeceknya ya penyebabnya dari mana gitu kan ya apakah dari kebocoran tapi di sini kebocorannya nggak ada ya di bawah dibawah ini dia nggak ada kebocoran nggak ada tanda-tanda kebocorannya jadi saya pastikan tetapi dia kompresor ya kompresor sangat kasar sekali suaranya kompresor tetapi dia tidak ada kebocoran hanya kompresor sangat kasar sekali saya curiga pada kompresor ya walaupun dia hidup ya walaupun dia hidup kompresornya dia bisa jadi permasalahan ada di kompresor itu ya tapi sebelumnya yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya di like and komentar ya silahkan dan yang sudah bergabung ya terima kasih juga ya buat yang sudah bergabung untuk menyaksikan videonya ya video perbaikan Oke langsung saja ya untuk perbaikannya kita bongkar dulu untuk pipa hisapnya ya yang ada dalam kompresor kompresor saya pastikan disini preon masih ada ya karena saya pastikan hanya kompresor yang bermasalah tuh lihat dia preon tadi masih ada ya setelah saya buka dia preon masih ada masih banyak sekali jadi pada intinya ini kulkas nggak dingin ini ya karena bukan karena kehabisan preon bukan karena kebocoran tetapi kerusakan pada kompresor saya lihat saya buka dulu untuk tekannya ya untuk pipa tekannya pipa tekannya dia tidak ada entakan ya ataupun tidak ada apa namanya tekanan ya saya coba pasang ampernya pasang tang ampernya tang amper terukur berapa ini tuh pipa tekannya nggak ada dia nggak ada tekanan amper terukur kosong-kosong 8 ya ya 008 ya 008 008 maksudnya untuk kulkas satu pintu ya untuk kulkas satu pintu itu minimal ya masih ya mini harusnya gitu ya 003 ataupun 002 untuk kulkas satu pintu tetapi ini set ukur amper 008 008 maksudnya tekanan pun tidak ada ya preon dia masih ada tadi sehat saya buka pipa hisapnya ya saya untuk memastikan saya bongkar saja ya saya bongkar sekaligus saya bongkar saya sekaligus saya cek itu kompresornya ya pakai silahkan saja disimak untuk perbaikannya ya ini permasalahan dari kompresor dia sangat berisik sekali kompresornya setelah saya nyalakan sangat berisik jadi saya curiga sama kompresornya ternyata betul ya pipa tekannya dia sudah tidak ada ya maksudnya bukan nggak ada tekanannya dia nggak ada walaupun kompresor hidup gitu kan jadi jangan jangan berpikir kompresor walaupun hidup itu bagus jadi nggak perlu harus kita cek dulu ya maksudnya harus kita cek dulu untuk kompresornya ternyata betul kan ya untuk pipa tekannya dia tidak ada untuk pipa hisapnya juga dia tidak ada ya tidak ada hisapan dan tidak ada tekanan yang artinya permasalahan pada kompresor nanti tadi saya buka kompresornya saya cek olehnya dulu ya karena ini kompresornya sangat berisik sekali sangat nge-trening gitu ya training trik nge-trik nge-trik gitu kan nge-trik tuh untuk tekannya dia nggak ada hisapnya juga nggak ada ini biasanya permasalahan dari pistonnya pistonnya ini dia biasanya haus 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 jadi saya akan mengecek olehnya dulu untuk memastikan pistonnya ini aus nge-trik nge-trik ya intinya dia nge-trik ya nge-trik apa nge-trik ya nge-trik tidak ada tekanan ya nih saya cek olinya olinya sudah hitam ya olinya sudah hitam dan di sini olinya kurang menurut saya kurang tapi ya ya kurang lah kalau segini tuh lihat saya bulak-balik bulak-balik juga dia kurang ya lihat olinya nah olinya yang dihasilkan dia hitam di dalamnya udah sedikit hitam ini karena kekurangan oli ya awalnya ya akhirnya si pistonnya itu aus ya habis terkikis karena kekurangan oli piston habis terkikis dan akhirnya kompresor pun nge-post ya kerusakan dari piston ini piston kerusakannya jadi untuk tekanannya nggak ada karena pistonnya udah aus tuh lihat kalau untuk kerusakan seperti ini ya agak sulit sekali ya untuk mencari untuk perbaikannya karena untuk mencari pistonnya sama itu sangat sulit sekali ya mencari pistonnya sama tuh nggak ada tekanan sama sekali ini saya saya pastikan harus mengganti kompresor ya kalau seperti ini piston seperti ini susah dicari ya saya sudah sering membongkar kompresor seperti ini ya sudah sering membongkar karena sudah sering jadi saya sudah tahu ya dalam banyak seperti apa kerusakannya seperti apa jadi saya sudah tahu akhirnya saya putuskan untuk mengganti kompresor tetapi saya harus bilang dulu ya sama yang punya nya jadi untuk mengganti kompresor saya memberikan kompresor yang sekon aja ataupun yang bekas konnya bekas saya juga sudah istilahnya ngobrol-ngobrol dulu ya sama yang punya ya saya akan menggantinya dengan kompresor terbekas tapi bagus hasilnya itu dan Alhamdulillah ya untuk yang punya juga setuju dengan harga dealnya ya harganya sudah deal enggak terlalu mahal kalau yang secondnya yang penting hasilnya sama hasilnya juga dinginnya lebih ya saya kasih kompresor yang lebih besar lagi untuk tekanannya tuh Oke dilanjutnya nah sekarang saya akan mengganti kompresornya dulu karena harganya orang yang punya juga udah mau Oke langsung dilanjut kita ganti kompresornya kita lihat tipenya tipenya tidak ada di sini ya yang untuk kompresor bekasnya tetapi ampere untuk ampere ini tipe seperti ini saya melihat dari ampere saja ampere nya ini 00,3 ya untuk kompresor kosong untuk kompresor satu pintu yang kosong 00,3 itu sudah normal ya dan tekanan pun bagus tekanannya suaranya pun halus saya ganti yang ini saya juga sudah bilang ini kompresor sekon ataupun kompresor bekas tetapi dia bilang kok hal enggak ada bunyinya ya kompresor yang pertama ya yang penting enggak ada bunyinya ya getaran tekanan bagus tuh lihat saya coba tekanannya dia bagus ya untuk penggandaan kompresor tekanannya bagus dan ampere 00,3 ya untuk satu pintu oke kita lanjut untuk perbaikannya dan kita lanjut untuk pemasangan pipa-pipanya dulu ya silahkan di simak saja sampai akhir ya videonya semoga ini bermanfaat dan nanti saya kasih tahu juga untuk ukuran tekanan tekanan freonnya ya tekanan tekanan freonnya saya kasih tahu nanti ya untuk ukuran kompresor seperti ini dan kalaupun nanti ada tekanan yang turun nanti saya kasih tahu juga ya turun bukan karena ada kebocoran ya kemudian lanjut aja untuk menontonnya dan semoga video ini bermanfaat selamat menikmati teman kita selamat menikmati 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 Hai supaya kita tidak ragu lagi ya tidak kerja dua kali nantinya Hai case sekarang kita merapikan dan kulkasnya sudah beres ya sekarang kita merapikannya dulu nanti saya cek dengan menggunakan air sabun ya untuk lasan-lasannya setelah ini selesai rapikan saya cek menggunakan air sabun laslan lasan-lasannya ya supaya memastikan tidak ada kebocoran dan pastikan untuk mengecek dengan air sabun dengan cara mematikan kompresornya dulu ya mematikan kulkasnya setelah itu kita cek dengan air sabun karena kalau kita matikan kulkas maka tekanan pun akan lebih kencang ya kalau ada kebocoran dia akan terlihat ya kalau kebocoran dibanding dengan menghidupkan kulkasnya cara mengeceknya seperti itu ya kita matikan dulu kulkasnya dan kita cek lasan-lasan yang kita las ya seperti ini matikan ya Nah kalau posisi mati itu terkadang akan lebih kencang lagi dibanding posisi hidup ya maka nanti kok walaupun kalau misalkan ada kebocoran maka nanti akan terlihat dengan jelas ini dia sekarang sudah amannya tidak ada lagi kebocoran Alhamdulillah tidak ada kebocoran dan Alhamdulillah juga aman ya Oke mungkin sampai disini saja untuk perbaikannya ya semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa like and subscribe videonya yang belum subscribe dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sip selamat menikmati